Gubernur Cambi Al-Haris secara resmi membuka turnamen sepak bola Gubernur Cup 2022 Kamis sore 6 Januari. Hacang yang digelar untuk memperinyati hari jadi Provinsi Cambi ke 65 tahun di Stadion Trilonda Juang, KONI Provinsi Cambi. Gubernur Cup diikuti seluruh kabupaten kota di Provinsi Cambi. Pembukaan diawali dengan pertandingan eksebisi antara tim eksekutif yang dipimpin Gubernur Al-Haris. Lawan tim legislatif dipimpin oleh Parti Sudriah. Hasilnya, dua gol dari KT Gubernur Al-Haris berhasil membawa tim Pemprov Cambi menaklukan perlawanan tim DPRD Provinsi Cambi. Al-Haris menyampaikan selain dalam rangka mengariakan hut ke 65 Provinsi Cambi, turnamen ini sebagai ajang silaturahmi antar pemain setak bola di Provinsi Cambi terlebih lagi bagi para pemain muda. Al-Haris menunturkan turnamen ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Cambi untuk mengerlihatkan olahraga sepak bola, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga sepak bola di Provinsi Cambi. Turnamen ini juga bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan para pemain yang ada di Provinsi Cambi, baik dari segi teknik maupun dari segi mental. Al-Haris menambahkan saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Meskipun kondisi kasus COVID-19 di Provinsi Cambi terus melandai, tapi semua harus selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya penciptahan penularan COVID-19. Haris juga minta agar semua pemain harus dipaksin, agar bisa menjaga diri dan sebagai upaya pencegahan penularan dari orang lain. Menurut ini, kita siapkan untuk masalah pandemi, dimana setelah pandemi yang berlaku, kita ingin warga kita kembali memulih bersemangat duangnya. Dan kembali mereka juga disiplin prokes. Jadi kita boleh hadirkan, boleh hadirkan agenda-agenda yang kita siapkan, tapi juga mereka harus tetap prokes, disiplin prokes, ingat kita masih pendengi, tapi kita ingin juga rakyat ketemipun tentunya. Pelaksanaan Turnamen Gubernur Cup 2022 ini merupakan agenda tahunan pemerintah Provinsi Cambi yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 20 Januari 2022. Dengan peserta dari kabupaten kota se-provinsi Cambi, dan panitia telah menyediakan hadiah utama sebesar Rp75 juta. Terima kasih telah menonton!